so welcome back to my youtube channel kali ini gue udah bareng kevin endrawan manusia sibuk kenal satu ini sebenernya kita kayak mau kolaborasi gitu udah lama gini ya kita tuh udah berencana berkolaborasi sejak tahun lalu lebih kali gini 2 tahun yang lalu pengennya ada konsep kita foto-foto di pasar yang di video kan gitu tapi susah nggak jadi-jadi itu ya nggak jadi-jadi sehingga yaudah akhirannya hari ini gua mengunjungi studio kreatifnya bapak Benny Lim berat nih baru mulai youtube channel aja udah beli Ruko baru loh baru mau mulai channel Ruko udah dibeli nggak sebenernya ya kan jadi gini gua emang pengen pasti nggak ada script nih cuman gua pengen kita ngobrol-ngobrol gimana nih lu kan belakangan nih gua liat sibuk banget gua ngeliat cuman dari kacamata sosial media terus gua ikutin kayak walaupun kita kan kadang-kadang sering in touch ya ngobrol-ngobrol sering terus kayak wah ini sibuk banget pengen tau nih kesibukan yang sekarang lagi lu lakuin tuh apa aja sih sebenernya jadi di tahun ini memang gua punya beberapa project kayak gua bikin ekspedisi sekaris kok terus gua juga mulai meregulerkan webseries iya gua nonton juga ya iya biasa webseries kan jadi sesekali gitu gua pengen lebih gua pengen punya konten yang lebih punya makna lebih produksi yang proper oke sebenernya bukan karena gimana-gimana gua pengen belajar ilmu-ilmu sinematografi gua sambil belajar sambil sambil di di taruh lah di youtube channel gitu ibaratnya gitu oke oke cuman gua liat juga kayak sebenernya kan gini karena gua ngerti production nih ya gua liat lu bikin series kayak lanjut lagi ntar lu ada bikin yang sekarang horor ya gak salah ya horor ya horor nah sebelumnya kan gua nonton juga yang tentang mantap itu kan sebenernya bikin script segala itu lu semua lu bikin ya ada ada tim semuanya ada tim nah justru itu gua justru belajar bagaimana merunning sebuah production house gimana sih kesulitannya bikin konsepnya gimana mungkin ilmu itu yang gua dapetin di balik layar justru sebenernya termasuk lu sebagai produsernya lah ya iya betul jadi ya kebetulan gua yang main biar budgetnya murah aja iya ini tuh kreatif banget produsernya bisa, talentnya bisa, script writing bisa ya gitu jadi sambil belajar-belajar begitu sih oke oke nah gua tuh ya sangat salut sama lu satu hal nih oke gua selalu ngoprol kayak Flynn gila gua salut banget sama lu karena kayak gak ada capeknya gitu loh kok capek? kan yang masuk rumah sakit gak di videoin wow kapan kapan ya ada beberapa kali lah mungkin di karena di forcee banget nih iya betul 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 dan gua bukan tipe orang yang menjual drama di sosial media dalam artian kalo ada permasalahan pribadi atau ada permasalahan kesehatan apa gua bukan yang pamer terus nanti mencari simpati dari orang oh iya iya bang bang gua hanya memberikan konten yang orang perlu lihat saja gitu nah itu juga sebenernya yang gua suka sih dari lu ya maksudnya lu tuh sebagai anak muda yang menurut gua muda sih dibanding gua kan lu berus kan? 27 tahun ya masih muda banget gitu kan nah maksudnya lebih hal-halnya walaupun gini lu bisa mengemas sesuatu yang viral menurut gua dan lu angkat menjadi hal positif iya kan? bener gak sih? setiap kali lu bahas sesuatu yang viral gua liat kayak wah ini lumayan clickbait gua aja mau nonton totonya end up nya lu angkat poin positif dibalik konsep yang terjadi gitu kan karena gua punya ibaratnya gua bikin youtube channel otomatis ada yang nonton gua tidak bisa mengontrol yang nontonnya anak kecil atau orang dewasa orang yang open minded atau belum jadi gua harus tetep memberikan yang baiknya jadi gua gak mau bikin konten yang bego-begoin orang gitu atau membodohi orang yang nonton istilahnya gua gak mau jadi gua pengen apa yang gua berikan ya orang bisa nikmati dan dapat sisi positifnya dan gua melakukan ini bukan berarti gua sok bener atau gua paling bener sedunia bukan cuman ketika kita bisa memilih untuk baik kenapa kita ambil yang jelek gitu ya ini menurut gua aja ya dulu gua tuh nontonin youtube pertama-tama gua kayaknya cerita ke lu juga deh inget sih kayak Vin, kayaknya tertarik nih pengen tau youtube seperti apa terus gua mulai ikutin gua mulai nanya-nanya dan lu bilang yang penting konsisten yang penting ada isinya jadi contoh emang kenyataannya waktu gua coba bikin konten-konten yang sebenernya secara mata dimanjakan setuju kayaknya tapi ternyata gak terlalu works disini itu problem semua orang yang ngerti production dan ketika dia mau masuk ke youtube dia merasa kayak gua bikin sesuatu harus bagus sedangkan ternyata demand di market ya kobe ini lihat misalnya orang di trending aja heboh ular berkepala tiga videonya vertikal geter-geter bulet-buletin aja yang penting covernya ya iya viral juga gitu jadi ternyata kalo yang gua simpulkan dari youtube production quality production value itu mungkin malah nomor kesepuluh gitu bukan nomor satu nomor satu konsistennya dulu up to datenya up to trend baru syukur-syukur videonya bagus ya itu akan mengundang komentar tapi toh tidak orang nonton gitu tetep tonton juga gitu ya ini Kevin ya bayangin gua baru waktu itu kenal gak lama kita tuh kayak awal random banget sama-sama waktu itu aku show di itu ya IDFS ya sebelum itu malah kita tuh ketemu di sainsi oh iya 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 di kitchenette kita ketemu kitchenette jadi abis ada sama-sama ngobrol tentang acara apa terus out of nowhere ketemu ngobrol-ngobrol terus ya udah jadi kenal terus gua inget gak gua kayak kontak lu nanya-nanya soal youtube cuma gua salutnya ya lu langsung ngobrol gitu loh ngerti gak sih kan banyak yang susah tuh gua maksudnya dengan senang hati share ilmu karena rejeki tuh ada masing-masing gitu iya iya gak bisa kita mau ngomong wah ntar gua share nanti banyulums bikin enggak lah nah justru kan menurut gua kayak udah tahunnya dimana mulai kolaborasi itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk semua orang bener gak sih? yang penting tepat bener gak? bener yang penting tepat kayak gua melihat ada perbedaan trend bisnis gak tau ya gua kan bukan bukan pakar bisnis cuma maksudnya kayak dulu orang itu simpen-simpenan rahasia yang punya rahasianya dia yang sukses oke karena gua tau lu gak tau gua udah jalan duluan nih cuman sekarang kayak kita gak usah jauh-jauh liat lah gua kan youtuber kita ngeliat youtube aja youtube sebuah perusahaan dia ngebantuin youtuber-youtuber jadi sukses dia company tapi dia bayar-bayarin youtuber kan jadi sukses jadi besar jadi besar iya bener juga ya padahal dia kan coba bayarin berapa juta youtuber gitu setuju tapi dia tetep jadi gede jadi kayaknya sekarang bukan eranya lagi kita bunuh-bunuhan tapi lebih ke kolaborasi deh jadi gede bareng-bareng bener sih kayak gua ngeliat dikit-dikit sekarang kan kayak misalnya nih dulu orang denger radio bener gak? sekarang orang denger podcast bisa bikin channel sendiri gak perlu lu jadi apa misalnya jadi presenter atau MC atau apa dan ya youtube salah satunya mungkin tv ganti ke youtube bahkan semua sampe fotografi service udah ada platformnya mungkin nanti lama-lama lu mau makan juga kayak chefnya udah lu tinggal pilih kali ya pilih ya siapa mungkin possible kayak semuanya bener-bener kolaborasi kayak even di tv pun dulu misalnya kalau ini nonton channel A berarti gak bisa nonton channel B kan kalau sekarang di youtube di podcast habis dengerin A bisa B gitu jadi sangat possible satu orang ini bisa berkontribusi terhadap banyak traffic setuju sih daripada bunuh-bunuhan kan mending kolaborasi gitu nonton bareng-bareng gede bareng-bareng bahkan jadi lebih banyak makanya that's why banyak banget company-company baru naiknya cepet karena berkolaborasi berkolaborasi kayak kita hari ini ngobrol berkolaborasi why not gua seneng banget ya lu bisa dateng hari ini cuman gua pengen tau sepanjang lu jalanin ekspedisi segaris itu pasti lu udah siapin nih lu mau bikin seperti apa tujuannya untuk apa iya arsitektur programnya ada iya nah gua boleh tau gak sebenernya dibalik itu tuh awalnya apa yang menginspirasi lu untuk bikin itu oke banyak banget pertama gua pengen membuat sebuah perjalanan Sabang Merauke perjalanan Sabang Merauke ini udah biasa ya jadi gua gak bilang konsep Sabang sampai Merauke ini konsep yang spesial oke sama sekali gak kalo cuma jalan dari Sabang sampai Merauke semua orang bisa tapi yang gua pengen angkat disini justru pada saat pemilu kemarin kan panas satu dua, satu dua, satu dua gitu nah itu konsep yang gua bikin supaya loh harusnya di Indonesia perbedaan kan gak jadi masalah betul harusnya di Indonesia perbedaan itu kan hal yang wajar kenapa orang masih bahas tentang Sarah misalnya tentang tentang suku-sukuan tentang agama sedangkan di Indonesia kayaknya dari gua kecil gua lahir di kota kecil di Purwokerto gua sekolah-sekolah negeri oke gua berjalan berdampingan gak ada masalah nah itu yang gua highlight bener-bener makanya dari setiap episode gua satukan dua lokasi yang kontras hmm makanya ada kayak salju dingin di Papua sebelahnya bener di setiap episode tuh ada dua lokasi yang ditempel dan dua lokasi itu harus punya kontras yang bener-bener kebalikan kayak ada negeri di atas awan di Toraja di Ambon ada negeri di atas air gua tempel ini loh di Indonesia ada ini di Indonesia ada ini kita Indonesia lu nunjukin luasnya luasnya Indonesia itu satu dari sisi pribadi yang kita gak ngomongin negara ya gua pengen mendesain sebuah program yang almost impossible to copy oke jadi gini kita di digital itu gampang banget kita copy program kita bikin prank jadi orang gila 5 jam kemudian setelah tayang orang bisa bikin another prank yang sama setuju gampang banget ditiru orang bikin review handphone Oppo misalnya besok orang bisa bikin review Oppo mungkin yang lebih heboh dibanting dicemplungin ke air segala macem sangat mudah di replicate itu kekurangan digital oke gua mendesain sebuah program yang almost impossible to replicate dalam artian untuk membuat satu episode gua harus gabungin dua lokasi yang totally different dan berjauhan oke gua buka lokasi tempat-tempat yang orang gak ngerti itu kan faktor kesudahan pertama kedua gua bikin timelinenya singkat kurang dari 90 hari ngelilingin Sabang Merauke itu gua agak mikir gimana caranya gitu loh iya terus kemudian dari sisi sinematografi high production iya iya keliatan banget record breaking dapet muri oke terus kemudian no drama high effort high budget high budget pastinya iya jadi ketika itu ada 9 challenge digabungkan belum tentu orang mungkin misalnya Raffi Ahmad lah dia pasti bisa bikin apakah Raffi Ahmad mau 3 bulan meninggalkan pekerjaannya kemudian ibaratnya mengadu nyawa tiap hari tentu mau ibaratnya gitu iya 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 atau mungkin bikin kontennya bikin konsepnya harus komunikasi sama semua lapisan tour guide di Indonesia misalnya itu kan ribet gitu maksudnya iya 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 kalau dia mungkin tinggal udah mending gue cari satu orang gue bayar buat bikin kontennya gitu iya maksudnya gitu maksudnya maksudnya saya gak bilang gak mungkin di copy bisa semuanya pasti bisa di copy iya 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 cuman almost impossible dan capek untuk mau gitu kayak perlu perjuangan baru bikin konsep major udah udah capek gue dan yang ketiga gue pengen bisa memberitahu ke para para masyarakat atau siapapun itu bahwa orang itu sekarang punya konotasi konotasi youtuber itu sebuah kayak ih lu youtuber ya pasti kayak alay atau lu kayak ih lu pasti bikin prank ya atau mungkin di mata brand youtuber ini kayak gini 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 gue pengen mematahkan itu semua gue pengen memberitahu bahwa ini loh youtuber juga bisa bikin sesuatu yang seperti ini yang positif lah pastinya positif proper production karena orang sekarang gak gak melihat bahwa youtube itu hanyalah wadah lu mau buang berlian disitu lu mau buang sampah disitu bisa sama-sama bisa di wadah yang sama iya setuju sih setuju banget sih iya kan gak semua youtuber itu sama gak semua youtuber jadi orang gila atau bagi-bagi uang ibaratnya ngomong kasar gak challenge-challenge terus challenge-challenge beda-beda lah ya bener youtube ada yang bahas otomotif ada yang bahas tentang teknik ada yang bahas tentang fotografi ada yang bahas tentang traveling ya itu cuma platform saja bahkan ada yang ngasih tutorial cara bikin meja ada yang bikin tutorial cara bikin dapur konstruksi bangunan itu ada di youtube gitu bahkan sampai lu gue yakin lu juga suka nonton deh ngerusakin handphone ngerusakin handphone ada handphone di blender ada iya 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 jadi kayak gak bisa youtube dipandang kecil banget dan gak bisa dipersonifikasikan youtuber adalah Atta Halilintar enggak gak bisa gak semuanya seperti Atta dan Atta pun gak salah gitu dia punya marketnya sendiri setuju setuju makanya jadi kalau gue tangkep adalah dibalik sebuah konsep ini ya pasti tujuannya untuk memberi hal positif memberikan kayak kasih lihat orang bahwa ini tuh youtube bisa jadi media yang positif juga nih gak cuman hal-hal negatif doang bener gak? dan selain itu gue yakin sih dari 9 challenge yang tadi lu bilang kayak gue aja udah mikirnya udah males gak suruh gue bikin ya makanya ya cuman itu menurut gue adalah sisi idealisnya yang pengen lu bikin bener gak sih? sebelum pakai maksudnya kayak mumpung masih muda udah nih gue keliling Indonesia bener gak sih? ya betul dan itu sesuatu yang gue disuruh lagi gak mau iya kebayang sih gue itu bukan soal uang bukan soal profit bukan soal apa kalau disuruh lagi gue gak mau oke capek banget itu capek capek gue yakin oke deh gini deh kita kalau gue tanya lu misalnya Vin apa aja nih struggle yang lu alamin waktu disitu itu kan menurut gue panjang pasti banyak nih oh iya kalau sebutin 3 yang paling parah deh kan karena menurut gue orang cuma nonton di depan pas dia jadi bener gak sih? mereka gak tau kan 3 aja 3 gue itu hanya punya 1 koin ibaratnya 1 kali kesempatan di tiap-tiap destinasi karena apa? gue itu setiap hari naik pesawat kok tiap hari pindah? iya karena 1 hari 1 kota jadi gue hanya shooting terbang, shooting, terbang, shooting, terbang kadang-kadang gue nginep kalau tidak ada flightnya kadang kan gak ada belum tentu kan gue harus nunggu jadwal atau soal saya shooting sudah malam harus nunggu besoknya iya iya jadi gue membuat rencana yang sangat egois dalam artian oke berarti cuaca lu gak boleh hujan flight lu gak boleh delay laut lu gak boleh gelombang gue harus melakukan ini gak boleh ada gagalnya sama sekali wow oke atau lokasi lu gak boleh jelek atau awan lu harus ada terus ya lu harus beauty shot terus harus sehat terus gue harus sehat terus gue gak boleh boring gue gak boleh capek iya 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 itu rencana yang super ekstrim super gila gitu gila sih gue bukan avatar yang bisa mengatur elemen gitu hujan gue berhentiin gak bisa gitu oke wow itu yang susah kadang-kadang gue shooting sampai di satu lokasi wah ternyata lokasinya ditutup oh iya atau gue kehamparan belerang ternyata belerangnya udah habis gitu belerangnya udah gak ada tinggal kayak 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 whirlpool gitu gue mau shooting apa gitu oke kayak bingung dan saat itu lu mesti shoot lu harus pikirin gak gak bisa gak bisa gue harus kayak nyari tanya ke warga lokal gitu dengan waktu yang sehari tuh maaf pak masih ada gak apa yang bentuknya begini tapi agak gedean gitu ternyata dia kumpulin di rumah dia jadi gede terus kayak terus kayak ada satu ada satu gue mungkin masukan nih ke pemerintah kalau misalnya lihat video ini iya iya di setiap destinasi yang bagus sama warga sekitar itu dikasih spot selfie dikasih hati dikasih bebek-bebekan dikasih oh no ngerti gak kemarin gak kemarin gak yang kayak gitu-gitu loh tiba-tiba ada bunga-bunga hati gitu dikasih tulisan misalnya waduk apa kalau gak kayak gunung apa kayak itu jadi jadi gak bagus jadi gak bagus gitu dan itu semua kayak mungkin 80% lokasi bagus yang gue datengin itu sama warga sekitar dikasih begituan dicet dicet pelangi nanti dikasih dikasih bayaran kayak 15 ribu per selfie foto gitu dibilangnya bebek-bebekan sampe diuangin begitu diuangin diuangin gitu jadi iya 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 jadi dalam ngedrone gue harus buang angle yang kagak ada bebek-bebeknya gitu kagak ada hati-hatinya padahal kan kalo lo ngambil kayak jauh kan pasti itu cakep banget gitu loh oh aduh sayang banget ya jadi mungkin boleh tuh coba mungkin kayak semuanya pelan-pelan sama pemerintah mulai di di apa ya semua punya pemerintah terus semua diatur lagi ya kan soalnya kayak kemarin gue ke Yutah nih contoh kayak ke Sublight bukan yang gue pergi tuh kayak Hotshoe band nya tuh yang gede oke 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 itu kan kagak ada gak ada kan? paling pager-pager aja gitu kan nah betul maksudnya kayak gak semua hal itu harus di touch up gitu kayak gak semua cewek tuh cantik ketika di make up ada yang gak make up udah cantik jadi gak usah gak usah dilebih-lebihin malah oke keren-keren nih ya tapi setuju 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 nah selain itu juga oke tadi kan challenge pertama tuh itu challenge pertama itu yang kedua kan ada masa dimana udah syuting kelamaan itu udah kayak zombie kebayang sih 90 hari tiap hari 90 hari yang bisa dibilang lu pindah pesawat ya minimal tidur di pesawat hampir sering gue tidur di high-ass di mobil jadi tim gue yang berangkat itu kan di tiap-tiap daerah ada kan? ada perwakilan tergaya tapi tim produksi yang berangkat itu 7 orang oke tapi yang gue sewa mobilnya itu high-ass kapasitas 15 oke supaya masing-masing orang bisa selonjoran di row-nya masing-masing gitu oke karena gue yakin ini akan capek banget jadi gue akan berkorban fasilitas gue harus nyaman supaya produksi tetep enak dan mood tetep kejaga bayangin kalau syuting 3 bulan ngejaga mood susah loh dan outdoor loh ya kalau studio 3 bulan okelah green screen 3 bulan oke gue merem gue gue kebayang gue di kota pun bukan syuting di malnya atau di alun-alun kota loh gue babat lokasi loh yang gak ada sinyal gak ada apa musti bisa tidur dimana aja musti bisa jaga mood di tempat-tempat yang belum tentu lo suka betul dan yang ketiga budget oke pusing karena apa karena gini gue tanda tangan tanda tangan kontrak dengan sponsor saat tanda tangan minggu depannya diumumin bahwa harga tiket naik bagasi bayar waduh gimana gue gak pusing aduh salah gue coba tanda tangan kontraknya gue minggu lain masalahnya itu kan dikali kayak lu flat berapa kali tuh ya itu gue gue karetin boarding pass gue gue kumpulin so gini tebelnya tapi itu keren men suatu hari maksud gue kemarin gue sempet lihat jujur tapi gue belum ngikutin kan kayak ada pameran gitu ya ya dipamerkan di galeri Indonesia Kaya wow dan menurut gue itu sebuah pencapaian yang sampe nanti lo punya anak mungkin lo bisa cerita gak sih ya bersyukur bersyukur sekali bisa bisa dibantu lah sama berbagai pihak karena maksudnya kayak gue percaya kalo emang gue sudah harusnya menjalankan proyek ini nanti dipermudah aja iya iya setuju tapi dari sisi konten dari sisi sponsor dari sisi lokasi dari siapa dipermudah aja ternyata gue diberikan kesempatan semuanya bener-bener ya diperlancar diperlancar gue juga kan gue bukan youtuber terbesar yang punya puluhan juta subscriber untuk menjalankan program yang besar ini tapi ya puji Tuhan ada aja ya mungkin kalo gue liat karena itu positif iya ini kan sesuatu yang positif kenapa? maksudnya waktu pertama gue denger dari lu lu bikin video kayak lu mengajak orang untuk ibaratnya gimana orang mulai tau dan mulai mengikuti nih perjalanan lu kan di awal itu aja menurut gue videonya sangat positif jadi kita tau nih message yang mau disampaikan lu rencanain ini tuh untuk apa jadi ya emang ini hal positif yang gue cukup salut banget sama lu sih terimakasih terimakasih jadi tadi ada tiga ya pertama adalah kita lu bilangnya challenge nya itu yang terbesar untuk lokasi dan cuaca segala macem lah pokoknya teknikal gitu kedua lebih keadaan menjagaan pribadi ya mental gitu kenapa yang pulang gitu sih ya pasti capek banget karena bawa barang kemana-mana baru dateng ibaratnya belum nafas gue harus pergi lagi itu kondisi kondisi mental kita tuh bertuju saling menguatkan ya gapapa ya sebentar ngobrol kita ngobrol ada waktu tidur ya istirahat bercanda-bercanda itu yang membuat kita jadi kuat jadi kayak tujuh orang itu tuh seperti family gitu menurut gue tetep semua itu balik lagi teamwork ya dalam sebuah project yang terjadi mungkin bisa kalau sendiri mungkin ya dan ketiga tadi sponsor maksudnya budget sponsor yang ternyata wah ternyata ada hal-hal yang terjadi beda gitu ya betul dan kalau misalnya kayak hotel kita kan pasti cari yang budget ya bukan hotel mewah tapi ternyata tidak ada ya kita harus nginep di hotel yang adanya apa gitu kan iya iya ujung-ujungnya kita bayar di tempat on the spot dan beli tiket pun kita gak bisa beli tiket jauh-jauh hari kadang-kadang otw ke bandara sambil buka aplikasi beli tiket jadi dapat harga tiket yang semahal-mahalnya tiket ya karena kan lu mesti saat itu soalnya gue aja pernah ya ketinggalan pesawat gara-gara hal konyol macet banget itu gue mau ke Surabaya beli tiket hari itu juga itu gue udah hampir nyari tiket termurah nih tadi kan kayak naik garden misalnya terus gue nyari tiket yang termurah itu 2 hampir 3 juta nah kan sejalan sejalan mahal banget makannya waduh iya iya kebayang sih kalo lu miss flight berapa aja udah iya jadi itulah oke nah sebelumnya lu pernah ceritain tentang ekspedisi segaris ini di balik ini maksudnya atau balik disini gak pernah jadi ini wow gue gak iya kan kagian gue gak pernah menjual dramanya gue tau ini susah dan banyak orang yang bilang kenapa sih lu gak shooting dramanya nah gue gak mau oke BTS-BTS gitu BTS ada tapi BTS pun gue gak drama bukan drama lebih prosesnya proses tim gue ini 7 orang timnya ini hardcore semua gak ada yang peduli gak ada yang baper problem millennial sekarang kan baperan iya tim gue gak ada yang baper hajar terus kerja mentalitasnya sama kayak Kevin gitu wah sikatnya kerja terus gitu iya iya emang harus begitu sih yang bener begitu harusnya karena menurut gue kayak gak mungkin orang yang baper bisa ngejalanin hal yang dilakukan sama selama hampir 90 hari berarti ya 90 hari dan ibaratnya terjadi begitu banyak masalah tapi end up nya bisa final betul setiap hari itu sebenernya ada masalah kita gak gak cuman tidur-tidur enak-enakannya flight masalah ada terus lokasi gak bisa kayak misalnya suku kita harus izin dulu iya 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 setuju sih nah oke kayak contoh ya kemain gue ke Utah kalau dilihat kan enak ya wah keren terus bikin video iklan blablabla keren itu tuh sebenernya juga banyak struggle nya kalau misalnya mungkin pada pengen tau gak apa-apa ntar gue invite temen-temen yang berangkat juga untuk ngobrol jadi kalau setuju ntar komen aja ya kan gue yakin banget di balik ini lu akan planningin ini lebih dari ini setuju atau atau udah ini doang udah atau lu punya gak nih pengen mungkin ntar dibikin exhibition kah atau lu pengen kembangin ini menjadi apa lu boleh tau gak mungkin udah ada ibaratnya sih ekspedisi nya mungkin selesai tapi kan segarisnya sendiri kan terus berjalan iya segarisnya bisa menjadi konsep lain ya gak sih betul segarisnya sendiri itu sudah dipatenkan jadi kata ekspedisi segaris itu udah dipatenkan jadi kayak intellectual property saya ibaratnya dan juga sponsor oke tapi open source ibaratnya kalau orang mau menyebarkan kebaikannya ibaratnya itu silahkan boleh gitu ibaratnya orang mau jalan sendiri menggunakan nama segaris semangatnya dibawa monggo kita bukan orang iya 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 kan again kan sharing masanya sharing betul gak bunuh-bunuhan silahkan betul 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 tapi ada intellectual property nya itu supaya menjaga supaya yang pake juga tanggung jawab sebenernya gitu sih wow seru seru oke Vin sekarang kita mulai nai-nai hal-hal yang di luar ini ini kan lebih project based project based berat sekarang coba yang gak hobi lu selain youtube bukan hobi menurut gue kerjaan ya youtube is a job karena gini gini dulu banyak orang kayak nah youtuber mah bukan kerja menurut gue salah banget nih jadi menurut gue profesi youtuber yang bener itu mungkin disebutannya content creator ya yang which is itu kerjaan yang butuh konsisten tinggi butuh tenaga segala nah oke kita sekarang ngobrolin yang santai di luar itu nih hobi lu tuh apa sih gue pengen tau karena gue jujur ya karena lu bilang lu gak pernah share lebih kayak gak terlalu menceritakan kehidupan lu pribadi gue gak tau loh lu tuh hobinya apa gitu hobi gue tuh males-malesan me time lah ya santai-santai gitu jadi orang-orang salah bilang gue tuh pekerja keras ya probably ya gue bekerja keras tapi kalo gue bisa tidak bekerja dan gue dapet uang terus gue mah kok oke gue bukan yang tipe ribet-ribet gue harus enggak gue ingin bekerja keras supaya di masa tua gue gue bisa males-malesan itu sebenernya iya iya dan gue tau hidup itu memang penuh konsekuensi hidup itu memang gak bisa enak terus jadi itu tinggal pilihan lu mau susah sekarang apa susah nanti gue memilih untuk susah-susah ibaratnya capek-capekan sekarang supaya nanti gue santai-santai wow iya iya mumpung masih ada tenaga ya yes dan hidup itu masalah berani bayar harga atau enggak hmm kalo lu mau capek ya lu pasti akan panen hasilnya tapi kalo lu males-malesan ya untuk jangka panjang gak bagus buat lu gitu oke jadi gue memilih yaudah ajar aja makanya sekarang gue gak punya gue mengorbankan hal yang paling gue suka yaitu adalah males-malesan dan gak ngapa-ngapain dan cuma nonton Netflix misalnya atau abis itu tidur-tiduran abis itu traveling tidur-tiduran lagi gitu untuk gue capek-capekan sekarang oke lu pengennya suatu hari lu bisa ngelakuin itu setiap saat lu bisa nyantai aja ya yes gitu oke jadi lu tipe yang menurut gue bisa dibilang itu introvert dong maksudnya lu lebih suka menyendiri aja menyendiri bener jadi gue gak harus kerja keras kalo gue dilahirkan jadi anaknya Pak Bambang Hartono yang punya jarum gitu gue malah gak akan kerja sumpah gue akan gue akan jadi anak yang minta duit orang tua aja udah lah lu udah kaya gue minta uang aja berapa gue deposito gue beli rumah lah di Kanada misalnya gitu gue udah tiap hari liat danau gue gak apa-apa beneran gue tuh gak gak punya gue tuh gak punya pride diri sendiri yang gue harus menjadi samuan salah beda-beda sih setiap orangnya padahal kan kadang-kadang ada kan gue liat kayak temen-temen gue yang juga emang somehow orang bilang gini ah lu mah orang kaya lu mah nyantai lu mah mau ngapain aja pasti lu gak punya pencapaian menurut gue setiap orang beda-beda ya ada yang kaya temen gue contoh nih ini kaya ini bukti nyata nih iya pernah ketemu Jejo gak? pernah eh gak pernah gak pernah kalo kita liat di sosial media kan dia orangnya yang kontroversial banget iya kan terus orangnya kaya ini padahal ya orangnya aslinya oke banget kan bisnis minded banget dan bahkan dia kaya menurut gue dia ibaratnya orang yang kalo gue jadi dia ya gue nyantai aja gitu tapi dia tuh gak kaya gue pengen punya pencapaian dan salah satu buktinya dia bikin itu dia bikin USS segala dan menurut gue itu dia dibalik itu tuh dia sangat smart dan konsisten untuk ngejalanin itu nah itu beda ya kalo lu kaya kalo itu mendingan nyantai-nyantai ya karena tapi mungkin gue bisa berkak gue bisa ngomong seperti ini karena gue gak terlahir dari keluarga demikian ya kita gak tau ya jadi memang rumput rumput tetangga kan biasanya lebih hijau gue merasa lah kayak lu udah kaya yaudahlah gak usah kerja iya 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 tapi pada kenyataannya orang yang sudah kaya pun dia malah bekerja gitu jadi tiap orang punya background masing-masing dan background itu yang yang men-shape apa yang dia inginkan gitu kan oke setuju sih makanya beda-beda bahkan gue anaknya Pak CT Putri Tanjung tiap hari masih kerja masih meeting gitu lalu gue gue bilang sama Putri gitu put kalo gue jadi lum gue males-males nanti aku harus party gue terus dia bilang apa jawabannya ya dia ingin dia ingin punya pencapaian yang sama jadi kan kalo diliat dari kesibukan-kesibukan lu tadi dari yang udah lu cerita orang kan gak tau nih dibalik itu hobi lu apa nah ini gue pengen tau hobi lu tuh sebenernya apa kalo misalnya lagi gak kerja atau gak nge-youtube kalo selain males-malesan tadi ya selain males-malesan hobi gue tuh main game sebenernya main game main game main game karena buang stress ya release lah ya perlu banget lah perlu release seperti kayak gue bilang laki-laki tuh harus punya release-nya masing-masing oke entah dia makan mungkin entah dia tidur-tiduran atau apapun yang membuat dia itu terpuaskan dalam tanda kutip gitu kayak seneng gitu oke dan gue dapet ini tuh dari almarhum yang habibi oke apa tuh maksudnya dia ngomongnya kayak gini beliau tuh bilang laki-laki tuh harus ada hobinya oke nanti kalo gak ada hobinya jadi macem-macem iya bahaya ya yang habibi itu kan main moge ya harley main mobil mercy main bahkan beliau kan cinta banget mercy kan menurut beliau tuh cuma ada dua mobil mercy atau bukan mercy oke dan itu dia punya segala macem yang antik yang klasik beliau tuh ada semua lah kita sekarang gue pengen kasih tau juga nih kayak tujuannya gue bikin konten kayak gini itu tujuannya sebenernya gue pengen kasih hal-hal positif nih ke orang-orang ya cuman pastinya gue pikir gak mau cuman fotografi tapi gue mau luas gak cuman dunia seni tapi yang lain juga intinya bisa sharing sesuatu yang sifatnya ada isinya dan bisa memberikan hal-hal positif buat orang yang menurut lu gimana punya ini kan perdana nih buat gue nih punya pendapat apa nih buat ini ya kalo buat gue sih kok karena kok Benny kan udah dikenal sebagai fotografer ya jadi ya tetep sih menurut gue akan lebih banyak seputar fotografi dan kata berguna itu kan macem-macem kayak gak mentang-mentang gue pengen bikin sosial media ini jadi berguna terus gue bahas sosial atau bahas tentang lingkungan yang mungkin ya di luar topik lo juga gitu misalnya kok itu menurut gue akan jadi bias menyebar kayak ini ini Benny Lim ini mau ngapain gitu iya 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 lebih baik kalo sharingnya itu bagaimana karena kan tadi balik ya kita kan sekarang jamannya sharing mungkin lebih bagus kayak membantu membantu fotografer-fotografer pemula untuk bisa berkarir lah memiliki karir track yang bagus karena kan sekarang Benny Lim ini gue bisa bilang kan top of mindnya fotografer lah berjajar berjajar ya kan berjajar diantara fotografer-fotografer gue kesannya menjawab lo emang tuh bisa dihujat gitu kan bagus sombong oke lebay banget tapi oh iya bener-bener jadi maksudnya adalah coba share hal-hal yang kayak dibalik perjalanan fotografi atau mungkin gue bisa invite temen-temen kayak Glenn Prasetya walaupun dia sibuk banget ya tapi dibalik perjalanan diri itu apa yang dia lakukan itu seperti apa dan bisa menghasilkan seperti ini itu gimana gitu ya yes kurang lebih seperti itu karena kan gak semua fotografer itu mengerti tentang dunia bisnis juga iya 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 jadi mungkin bisa bisa share lah sama-sama bagaimana sih jadi fotografer yang successful juga dari sisi bisnisnya oke nah jadi emang gini Vin gue tuh ada bikin sebuah platform pernah denger Juno Academy pernah nah itu tuh gue tujuannya emang buat kayak tadi bilang setuju yang namanya kolaborasi yang namanya rekrut orang atau hal-hal kayak gini sebenernya tujuannya gue suka sih kayak bisa ketemu orang-orang baru untuk belajar karena gue punya gini gak tau pendapat gue menurut lu bener apa enggak ya misalnya kayak gini menurut gue in the future itu gak ada gue mau jadi fotografer atau videografer lagi tapi lu harus menjadi seorang content creator iya iya gak sih kayak lu bisa dua-duanya maksudnya lebih karena lu bisa mengkonsep sebuah project gitu bener ya karena sekarang teknologi semakin maju kalau kita pakai kamera yang canggih ya sebenernya dengan mode auto pun kita bisa dapat hasil yang decent lah vision foto kayak oke lah tapi kan lebih gimana membuat foto itu itu bercerita gitu jangan sampai foto hanya sekedar foto aja karena kan fotografer itu kan sebenernya juga luas gak bisa dia cuma pencet shutter terus dia mengatasnamakan dia fotografer gitu iya gak bisa tapi lebih ke the whole thing dia bikin konsepnya mungkin dia ngerti moodnya mau gimana ya jadi emang setuju sih bukan lagi fotografer tapi harus beyond ya itu adalah content creator nah itu makanya gue bikin platform itu tujuannya biar bisa orang belajar dan gak cuman itu ya itu bisa recruitment juga gitu thank you banget udah dateng ini kita kayak awal-awal waktu itu gue mau kolaborasi mungkin nextnya kita masih bisa lah ya kita jadikan kolaborasi itu tapi gue sih kepikirnya Vin ya kayaknya karena lu udah bikin banyak series kita level up nih kita bikin kolaborasi boleh 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 kalau waktu beberapa waktu yang lalu koglin juga sempet nawarin kayak kalau mau bikin series gue jadi di OP nya lu pake talent boleh boleh nanti gue ajak dia juga deh kalau gitu ya so thank you banget waktunya sebelumnya terakhir banget buat orang-orang disini kasih kata-kata emas dari Kevin and Rawan aduh kalau gue ditanyain disuruh kata-kata emas ya yang penting minim drama banyak-banyak kerja banyak-banyak berkarya dan juga ya kita tau kalau misalnya memang kalian atau lu mau sukses atau mau ya punya penghidupan yang lebih baik gitu lu harus siap bayar harga bahwa hidup itu gak gampang dan hidup itu gak instant itu aja sih oke jadi less drama lebih berkarya setuju ya? setuju thank you guys yang udah nontonin ini kasih pendapat misalnya ini tuh perdana banget gue invite orang di di apa ya ibaratnya gue bilang nama ini Benny Rajin Bicara ini karena gue jadi ngobrol gitu kan ya dan bakal masuk podcast juga ini adalah perdana jadi tolong kasih tau misalnya apa aja pendapat kalian atau nextnya mungkin pengennya ngomongin apa anything punya inputan just let me know komen di bawah and see you guys in the next content bye thank you